Terus ya, ini rahasia dan ini kelebihan keepovers daripada yang lainnya Mereka tuh, kita tuh gak akan, sekarang ya, gak akan bisa sakit hati lagi Jadi sekarang kita ada di MACD Dan kita mau mesen apa? Jadi mau mesen yang order yang sama kayak di depan kita Yes Bukankah-bukankah Bukankah 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 Eh semuanya kita udah beli nih Tapi gak jadi beli yang di depan kita Soalnya mereka First itu Sama yang kedua karena Dia tuh belinya ini tau Kayak nasi gitu Jadi sekarang kita bahkan ngomongin K-pop Jadi kita baru tuh Opses banget ya gak sih? Opses banget, sekarang Setiap hari Kita berbicara tentang Banyak orang gak sih yang bakal relate Dengan konten ini Betul Karena kayak orang-orang pun Semuanya sekarang yang kita lihat ya Semuanya tuh kayak K-popers Mau itu liat drakor kek Atau misalkan K-popnya sendiri kek Semuanya tuh kayak Kayak into Korea Bahkan kayak Semuanya juga ya Kayak fashion juga bener-bener K-pop into Korean style Terus kayak Make up juga tuh kayak Kayak style Terus skincare Itu tuh sekarang tuh semuanya kayak Bener-bener Ini gak sih kayak K-Koreaan K-Koreaan Kalo kata orang-orang tuh K-Koreaan Gitu loh Tapi emang Basically emang keren Gitu loh Emang sih, parah True Jadi kayak banyak banget tuh Yang bisa diambil Dari Maksudnya K-pop Ya bener banget Kalo menurut kita berdua ya Nah aku warnanya sih Gimana sih cerita kamu Awalnya jadi K-popers Oh my god Jadi sebenernya aku udah Gak terlalu lama juga sih Jadi aku tuh pertama kali 2015 Waktu itu Aku tuh suka banget sama Crystal Oke Dulu kan Crystal belum mengerjual Crystal Jung You know Crystal Jung Yes, Crystal Jung Kalian pasti tau Dia tuh dulu Bener-bener hit girl banget Di Korea Tahun sebelituan Tahun 2015-2014 tuh keren banget Terus dia tuh Main drama korea The Hairs The Hairs The Hairs Nah aku tuh Liat dia tuh kayak Keren banget gitu loh Dan aku Waktu itu belum suka banget K-pop Aku gak suka banget K-pop Kayak apaan sih Aneh gitu loh Kan dulu kan Stylenya tuh kayak bener-bener Beda banget Queerky gitu Kayak eksentrik Eksetra gitu loh Dan terus Pas liat Crystal kok dia beda gitu Kok dia tuh keren gitu loh Kayak keren banget Terus akhirnya aku Liat dia Oh ternyata Ternyata dia tuh K-pop idol Aku kayak agak Belum pernah liat ga sih Oke iya kan Gaya tuh kayak Berbeda banget kan Tapi dia tuh dulu kayak keren banget Menurut aku Terus akhirnya aku suka Crystal Terus aku tau Dia punya kakak Jessica Jung Dia tuh SNSD Terus aku kayak Oh oke Terus aku akhirnya liat Girls Generation Terus kayak Oh ini Terus akhirnya aku Waktu itu lagi bosen banget Terus aku liat Aku tuh pengen tau Apa sih BTS Oke BTS Apaan sih kalo kata orang BTS BTS Crying Aku tuh pengen tau Itu tuh apaan sih Terus akhirnya Aku tuh pengen tau Kan kata mereka tuh Suara mereka tuh bagus banget Semuanya tuh bagus banget Terus akhirnya aku tuh pengen bedain Mereka tuh suaranya tuh kayak gimana sih Terus akhirnya aku dengerin Soundroll mereka Terus aku dengerin Suaranya Jung Aku kayak Jungsyok Jungsyok banget Koki Dia asalnya bagus banget Parah Bagus banget Tapi Sebelumnya aku udah pernah nonton juga sih BTS Yang di acara Relative Show gitu Aku pertama kali notice tuh Jin Dia tuh Paling ganteng gak sih dulu Paling ganteng sama Peribadanya tuh lucu banget Parah Dia tuh dead jokes gitu loh Dan aku suka banget kan Terus kayak Terus dia ganteng banget Kayak oh my god ini siapa Terus oh ini Dari BTS-BTS itu tuh Terus dulu paling terkenal tuh Taehyung Cuman aku gak tau Who is Taehyung I don't know Terus akhirnya aku Dulu bisa kenalnya namanya V gak sih? V Kim Taehyung Pokoknya V, Kim Taehyung, RM Itu paling terkenal Cuman aku dulu sukanya Jin Karena dia orangnya lucu Gitu Itu pertama kali aku Beneran Suka banget Kayak jadinya hidup aku tuh Kayak hiphop tuh Gara-gara BTS Sejarah Terus dulu Pertama kali Terus aku baru pertama kali stand tuh Tiba-tiba mereka ngeluarin album baru Terus lagu Boy with Love Terus ya aku ke kamar kamu Aku bilang lagi Kamu harus nonton Pokoknya Aku paksa Tapi itu kayak Aku sebenernya tau juga kan BTS tuh apa awalnya Tapi kayak cuman tau-tauan doang Taman oh Boy group dari Korea Ternyata pas diliat Akunya tuh keci banget ga sih? Keci banget Parah Terus kayak Lu sama kayak Sika Dulu Pas aku liat BTS Yang pertama kali aku liat tuh Jin Karena menurut aku dia kayak Ganteng banget Dan kayak keperbadiannya lucu banget Nah semenjak Awal itu kayak Sebenernya bukan itu sih Awalnya aku suka K-pop Sebenernya dulu aku suka K-pop Awalnya dari SMA Sebenernya SNSD Kamu sekarang yang paling kamu suka Apa? Girl group apa? Atau misalkan Boy group apa? Oh iya Jadi sebelum BTS Aku emang BTS Jadi BTS Jadi sebelum Suka BTS Aku emang suka BLACKPINK Aku setiap hari Dengerin BLACKPINK dulu Sama ketika aku Mereka tuh bener-bener nyetel mulu Bumba ya Terus aku kayak Oh ini BLACKPINK Aku nonton kan jadinya Tapi aku emang suka Kalau girl group aku suka Karena dari dulu juga Aku suka FX Dan terus tiba-tiba Ada BLACKPINK nih Dulu debut Terus Adik aku selalu dengerin dulu Bumba ya gitu loh Sama yang Terus kayak Terus kayak Pas di dance practice nya Kayak asik banget gitu loh Mereka Terus kayak keren banget loh Kayak oh my god This is so cool Terus sama Video clip mereka Terus fashion nya bagus banget Parah gak sih? Yang apa ya Do 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 Atau Bumbaya gitu ya Do 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 Dia obses sama BLACKPINK Obses Right obses Dia suka banget BLACKPINK Itu kalo buat girl group Aku suka itu Tapi aku juga suka Red Velvet dan Twice Aku suka banget juga Tapi aku paling suka BLACKPINK Of course Dan sekarang Aku obses banget Sama NCT Dia juga Kayak Kayak Okay enough Kayak They are the best Kayak ngomongin NCT bisa 7 hari 7 malam gak sih? Emang Kayak gak ada berhenti Gak ada berhenti Memangnya juga banyak banget Puas banget Puas Kayak banyak banget Kayak Hidup ini tuh kayak indah aja Gitu Hidup ini indah Kayak 23 bujang Hei Kayak baru kerasa Hidup ini indah tuh Semenjak jadi Multi fandom Kip-pop Kayak kamu Di grup ini ada Barisnya sendiri Tapi semuanya tuh Kayak suka juga Kayak Misalnya di BTS Misalnya kalo aku Di BTS Sukanya Kim Taehyung Kau sekarang Tapi 6 lainnya tuh suka Gak ada yang Gak aku suka gitu Ngerti gak sih? Kamu siapa? Sekarang aku sukanya Kim Taehyung Of course Iya kan? Dia Kim Taehyung Tapi semuanya tuh suka Kayak gak nolak juga Ngerti gak sih? Kayak Oh my god Semuanya tuh kayak Softline, M-line Ngerti gak sih? Perfaction Tapi kalo NCT next level gak sih? Aduh parah Soalnya mereka tuh Pertama Banyak banget membernya Dan kita berdua tuh sayang sama mereka 23 Bayangin Kamu sayang sama 23 orang At the same time Gimana coba rasanya? Bayangin Terus kayak Kalaupun kita punya masalah Kita tuh Bukannya menghindar Atau dimana sih Tapi kalo Kita tuh bisa lo Gak terlalu berarut-arut nih Di dalam masalah Dan dengan diliat Kelakuan mereka yang lucu Ngerti gak? Bener Terus dia tuh kayak Yaudah bahagia Bener Bukannya kita menghindar daripada masalah Gitu Enggak, contohnya ada masalah Jadi yang kita gak mau mikirin atau gimana Bukan Tapi kayak Kalo ada masalah tuh diselesain ya Bukannya dipikirin Nah Kita tuh menghindari Jadi kayak Overthinking gitu loh True, true Daripada overthinking Mending liat kelakuan apa yang lucu Udah Tampan Terus mengemaskan Mending liat itu gak sih Daripada harus mikirin masalah Yang Gak akan ngeberesin masalah Itu nanti gak? Jadi kayak Beruntung banget deh Jadinya kayak Hidup tuh terasa lebih mudah Sumpah Dijur Dijur Kayak Kali yang Don't keep up first Di dunia ini Pasti kayak ngerasain hal ini gak sih Kayak Sedih misalnya Kita lagi sedih Lagi punya masalah Liat deh MV Misalnya kayak MV nya NCT Make a wish Udah Abis itu kayak Oh my god Kayak langsung happy Tau kan gimana rasanya Tapi Iya gak sih Kayak Menurut kita ya Kenapa kita Bisa suka banget Sama mereka sekarang tuh Karena kita lebih Liat ke personalitinya mereka Sama kerja kerasnya mereka Betul Dan mereka tuh Kenapa ngefek banget di kita Dan kita suka banget Karena mereka tuh Lebih ngebantu ke psikologi kita sih Kayak Mereka tuh ngajarin Harus cinta pada diri sendiri Kayak Love yourself first Terus Dibanding ke orang lain dulu Karena bagi mereka Ya Diri sendiri tuh paling penting gitu Terus kayak kerja kerasnya mereka Iya gak sih Kayak Jin aja Orang Cucu Cucu anak ya Anak 30 orang terkaya di Korea gitu Kalau gak salah Dia kerja keras lah Dia kerja keras di bawah Iya gak sih Terus kayak Zong Chun Le Kalau ada NCT Pasti tau kan Sultan yang satu ini Kayak punya black card Yang cuma dijadiin aksesoris HP gitu kan Kayak udah sekaya gitu Tapi Kerja keras gitu Karena tuh tetep kerja keras gitu Dan kayak ngeliat orang pun Kayak gak beda-beda Kayak yaudah Kayak mau temenan sama siapapun Mau dia Cuma gimana ya Dia kerja keras gitu Gak ngebawa Embel-embel orang tuanya Atau apa gitu Dan kayak equal aja Kalau membagi mereka ya Dan semuanya kayak gitu gak sih Terus mereka tuh Kayak Dari kecil tuh udah trainee Kerja keras gitu loh Terus kayak pantang menyerah Sampai mereka tuh debut Padahal kan kalo kamu trainee Belum tentulah kamu debut Tapi kamu tuh kerja keras banget Dari masih muda belia Terus kayak harus banget gak sih sebenernya Jadi trainee tuh Kayak kamu tuh selalu dibanding-bandingin Terus bener-bener di They watch you Kayak 24-7 gitu Kayak Tapi kamu tuh bisa loh Untuk debut itu tuh udah luar biasa banget Terus Kalo aku tuh Pertama kali dulu tuh Aku tuh orangnya agak mas Ya kan Oke Aku tuh orangnya agak mas Terus kayak bersih-bersih tuh Kayak suka males gitu Dan aku tuh paling suka Lee Taeyong Dan dia tuh orangnya bersih banget Lee Taeyong You know Lee Taeyong Oh my god The most handsome man in the world Terus dia tuh kayak Baru pulang dari studio Subuh-subuh Seorang Lee Taeyong? Seorang Lee Taeyong Tapi dia tuh langsung Cuci bajunya loh Terus jemur sendiri Terus bersih-bersih dulu Terus aku tuh Kalo aku males dikit juga Jadinya malu Soalnya inget Lee Taeyong Lee Taeyong aja Lee Taeyong aja dia Udah superstar gitu Tapi dia tuh masih Nyusuh Nyusuh Kayak nyuci bajunya sendiri Jadi Padahal udah cape nih Pulang dari studio Jadi Pas aku mau males juga Aku jadinya malu loh Terus kayak Mikirin nih kayak Mereka aja ya Hidupnya udah Enak banget nih Udah punya segalanya Kayak Cungjahil Tukang kamu Kayak Apa sih kurang dia? Dia tuh udah perfect banget Dan kaya gitu Tapi dia tuh tetep kerja keras loh Everyday gitu Kayak Apalagi kita Contohnya yang bukan siapa-siapa Ya kita harus Lebih keras dari mereka gak sih? Lebih keras aja gitu Jadi kayak Malu aja gitu Sama diri sendiri Kalo kita tuh Jadi orang yang negatif gitu Jadi pengen misal positif aja Dan sekarang tuh Kita lebih love ourself gak sih? Dulu tuh kayak Sad girl kayak Sad girl kayak Belum nemunjati diri gitu loh Tapi semenjak Nge-stand K-pop tuh jadi kayak Oh gila Kita tuh berharga banget ya Terus kayak Kita tuh lebih dari segala Terus kita tuh original Gak perlu kayak Ngebandingin diri kita Sama orang lain juga Terus kayak Liat aja gitu Kayak mereka tuh bener-bener Kayak Nyebarin Hal-hal positif aja gitu Ya gak sih? Terus seneng banget gak sih? Aku tuh paling seneng juga Salah satunya sama orang yang punya passion Jadi dia tuh punya penggunaan hidup Sure Aku tuh suka banget Apalagi kalo liat Idol tuh Mereka mau secape apa juga Mereka tuh tetep energetic gitu Kalian inget gak sih dulu Justin Bieber Dia tuh ada apa-apa Langsung nge-cancel semuanya Yes Apa-apa tuh langsung nge-cancel semuanya Kalo K-pop Idol tuh mau hujan Mau bandai tuh Mereka tuh tetep Tetep ini loh Tetep tampil kayak EXO Waktu itu Kalo gak salah ya Kayi papanya meninggal Oh iya Iya Kayi papanya meninggal Waktu EXO konser Tapi Kayi Nyelesain konsernya Gila gak? Iya gila Aduh aku merinding dengernya Gila gak sih? Itu aku baru tau jujur Ya Kayi papanya meninggal Oh my god aku baru tau itu aku merinding Terus dia Tetep nyelesain konsernya Oh my god Gila gak sih? Kalo aku tanya EXO gitu tuh ditipu gitu loh Ya ditipu itu Tapi tetep perform Tetep perform mereka Itu keren banget sih Coba nyesin Aduh Jadi kayak Menurut aku kalo sekarang Aku bener-bener gak look up into western music Sama atau gak orang-orang dari western gitu loh Ya kecuali kayak Lana Del Rey, Harry Styles, Taylor Swift itu Tapi itu cuma suka aja gak sih? Tapi kamu tuh gak yang look up into gitu loh Kalo kayak kamu tuh Ya udah suka aja gitu Kalo ke mereka Tapi kalo Kalo kalian pengen jadi pribadi yang lebih baik Mending suka kayak popnya Sumpah ya Kayak ngajarin gitu loh Kayak Gak ngeluh Terus kayak Liat sisi positif loh Di dalam setiap masalah gitu loh Kayak bener-bener ngajarin Banget sih Contohnya Aku badannya kurus nih Waktu kuliah Orang-orang tuh selalu bilang kayak Eh sih kamu kok kurus banget sih? Kamu makan gak sih? Itu Kalo menurut aku Tapi Dulu juga aku tuh ngerasa Kayak gak nyaman aja Pasti gak sih kalo dulu? Ya gak sih? Tapi kalo sekarang ya I love it Aku gak masalah dengan Apa sih namanya? Dengan barat-barat badan aku sekarang Gitu kan Dan Aku bener-bener gak punya masalah Jadi aku gak mikirin juga Jadi It's okay Bahkan sih kelebihan gak sih jadinya kalo sekarang? Jadi kayak Ya udah gitu It doesn't matter what you think Kayak at the end of the time My opinion Menurut aku Menurut aku Ya bener Gitu Jadi it's okay Tapi jangan kalian yang ini tuh alasan untuk tidak berubah Ya bener-bener Jadi kayak Kalau aku kan orangnya kayak gini Nah itu gak baik Gak itu toxic Itu salah banget Salah banget ya Nah itu selalu salah Begitu Ya pokoknya kalo Kamu takut aku ya Kayak Saya pilih satu teman pertama Intinya tuh jadi keepovers tuh ngebantu kita Dan Pasti nih kayak kalian semua yang keepovers juga kayak ngebantu hidup kalian lebih baik gak sih? Terus kayak ngebantu Apalagi dari secara psikologi ya Dan mengejar mimpi Itu Itu ngebantu banget sih Passionate Jadi passionate gitu gak sih? Jadi passionate Sumpah Gak bohong Kalian bisa tanya keepovers yang lain juga pasti mereka pun kayak gini I guarantee Mereka kaya gini juga Segera Walaupun lebih baik ya Kayak lebih indah aja gitu dunia ngerti gak sih? Apalagi kalo misalkan kayak ngeliat Jung Jae Hyun senyum itu tuh udah cukup ngerti gak sih? Aku liat tiktok tau gak sih? Yang ada cewek bilang gini Kayaknya Jung Jae Hyun lucu banget Terus Terus si ceweknya nanya Emang Jung Jae Hyun ngapain? Makan 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 malah cua Lucu Semua orang juga maen anjing Kayak gitu Beda Tapi kan Jung Jae Hyun Tapi kan gak semua orang Jung Jae Hyun Dia suka Beda aja gitu Dia Dia diem aja Perfection Perfection Wow Terus kayak Yang kita suka ya gak sih Mereka tuh orangnya kayak liat aja Kayak sama kehidupan kita juga Sama kehidupan kita sehari-hari gitu Gak bukan dia Dia udah kayak kaya banget Tapi gak Ngelakuin hal-hal yang biasa aja Dia di rumah aja kayak Ya udah di door Pakaian yang biasa gitu Bahkan kalo Jung Jae Hyun ya Gak ada spraynya You know Seorang Kpop Idol Jung Jae Hyun Yang kayak udah kaya raya Udah deh semuanya ada Gak punya spray Cepat Seudah gitu Kayak makan pake meja kecil Kayak udah mau mereka kaya Johnny gak sih? Juhani Juhani Seorang Juhani Seorang Juhani Seorang CEO Makan Kayak udah biasa aja Kayak gak ada beda juga gitu Mau mereka Kpop Idol Mau mereka apa Gak ngebedain orang-orang juga Kalo misalkan kayak Dulu-dulu ya Kalo misalkan sampai sekarang Mungkin masih ada kayak di society Kayak Nah Kayak untungnya kalo misalkan Aku sama Sika ya Yang aku tau juga sama Sika Kita tuh gak ngeliat orang tuh Beda Gitu gak sih? Misalnya kalo misalkan Kan gak ada orang Misalnya kayak Ketemu dengan orang Yang lebih tinggi Atau misalkan yang pengalaman Lebih banyak Atau yang lebih terkenal Mereka bisa Jadinya insecure Atau misalkan jadinya kayak Jadi kayak Malu Baik banget Kayak malu Kayak enggak Enggak mau usah mau itu Kalo kita enggak Karena kayak kita Ya udah gitu Kayak Udah di Apa ya Udah di Ini Kayak ya udah Mereka tuh kayak Sama aja sama kita gitu Kayak Gak ada bedanya Betul Kalo di mata kita Semua orang tuh sama Setara Kalo menurut aku ya Kecuali kalo orang jahat itu Menurut aku enggak Itu lebih ke Buka manusia Kalo misalkan kayak orang-orang Makanya That's why Kayak Sika sama aku Kalo misalkan Meskipun kita Awalnya dulu kemalu Tapi sebenernya kalo dari dulu Kayak aku sama Sika Kayak Ya udah gitu ngeliat orang Tuh sama aja Jadi kalo misalkan ada Orang yang lebih terkenal Atau misalkan orang lebih Apa dari kita gitu kan Misalnya kayak Sama artis deh gitu kan Ya biasa aja gitu Kayak enggak yang Heboh banget Kayak Atau misalkan kayak Ih Enggak mau ngomong sama ini Ya enggak itu Kalian jangan sampe merendahkan diri Kalian sendiri gitu Kalian tuh sama aja Sama mereka Kayak jangan sampe Kalian merendahkan diri kalian sendiri Karena mereka pun kalo misalkan K-pop Idol ya Ya udah kayak Sama aja gitu Kayak fansnya tuh Menurut mereka Temen mereka malah Kayak Gimana ya Menurut aku kalo misalkan kayak K-pop Idol tuh bener-bener Kayak nge-treat Fansnya tuh kayak Itu temen mereka Mereka ada gara-gara Fans itu Bukan kayak yang kayak Ya udah fans doang gitu Enggak Mereka tuh bener-bener kayak Peduli banget sama fansnya gitu True Nah sekarang Pasangan Pasangan mana sih yang paling kamu suka? Kalo sekarang tuh Menurut aku ya Yang paling aku Tegur GD sama Jennie Best banget Best banget gak sih Dream come true Dream come true Aku dulu gak terlalu shit Jennie sama Kai Soalnya aku suka banget Crystal sama Kai Kalo Crystal sama Kai Kaya style tuh Kaya style Fivesnya tuh sama banget gak sih Sama banget Kayak sama Terus Aku tuh suka banget GD GD sama Jennie Tapi aku tuh Itu tuh Kayak mengharapkan Mereka sama Sama tuh Kayak terlalu jauh kan Iya Ternyata pacar kan Ini seneng banget Aku seneng banget Chanel girl and boy Gini Jadi kayak Apa? Kurang gak? Gak ada? Gak ada? Malah kayak pengen jadi anaknya Iya gak sih? Aku mau jadi anaknya Aku mau jadi anaknya Sumpah Oke Jadi segitu dulu Omburulan kita untuk hari ini Omburulan santai Kalo kalian suka Jangan lupa komen di bawah Kalian pengen kita ngobrolin apa lagi sih? Soalnya kita bener-bener suka banget banyak hal Jadi kalian bisa request tentang apapun itu Tentang Zodiac Oh iya tentang Zodiac Boleh Kita bener-bener passion banget tentang Zodiac Tapi bukan kayak Ramalan gitu Tapi lebih kayak Sifat You know Kayak karakter gitu loh Kita suka banget yang itu Kalo kalian pengen Jangan lupa komen di bawah Dan Kalian suka gak sih kita ngobrol kayak gini lebih bebas Atau kalian pengen Tentang fashion Atau gimana Sebenernya kita bebas sih Kayak kita kontennya udah bebas gitu kan Dan kalo kalian suka Jangan lupa untuk di like Dan juga jangan lupa subscribe Channel ini Dan komen di bawah ya Misalnya kalian Keepovers juga nih Sama yang kayak Kita bahas tadi Terus kalian apa sih kayak Hal-hal positif yang udah kalian dapetin Semenjak jadi keepovers Semoga video kali ini bermanfaat And thank you for watching See you in the next video Bye Asap Bye